Masih di Timur 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 Saya menghubungi Mayor Ajudannya Pak Menkupol bukan Mayor CPM Waktu itu Menkupolnya apa Pak? Pesoran itu Lalu dikirimlah facts Facts Saya baca kesimpulan saya ya ada korban sedikit ada membakaran dua tiga rumah Landai-landai terkendali Cuman saya itu tidak saya fotokopi Itu yang saya sadur Jadi saya sadur kan Malam itu pas makan malam Pak Admi saya sadur kan Baca Oke Jadi kesimpulannya terkenal ini Jam 11 malam Saya ditilpon Namanya si Azmi Saya kenal Azmi itu sekretaris pribadinya Yang saya kenal Kopi Anak Sekjen BPP Asisten pribadi Sekjen BPP Azmi Azmi apa namanya Saya tidak tahu Dia kira-kira begini Ngomongnya Pak Samudin Oh ini Ada masalah Disana ada sekian ratus titik api Terus Terus Dia bilang Sekian korban dan sekolahnya Ini harus Pemerintah Oh sorry sorry Bapak Bapak Sekjen mau bicara dengan Pak Admi Saya tanya Masalahnya apa Bapak Oh gini Oh gini Tadi itu Ada sekian Saya tidak lihat Saya mau ngomong-ngomong Enggak punya Enggak enak Itu Wah ini Wah bener Bener Oke saya bilang Minta waktu Setempat jam Kenapa Pak Habibie Saya bilang Sedang ada acara dulu Padahal udah jam 11 kan Udah Lalu saya malam itu nonton Pak Habibie Pak Mohon izin Ini ada berita Situasi disana Tidak terkendali Duh Mana Kamu kan tadi laporan sama saya Saya baca Tampak Dek Dia tidak tahu Pak Dari Pemurie Pemurie tahu dari mana Begitu ceritanya Kemudian Oke Kontak Jadi seperempatan kemudian Kontak lagi datang Antara Kofi Anang nyabung Pak Habibie Nah Karena sulit saya Pindahkan ke rumah Ya sudah Di operator Ajudan saja Di desk Ajudan Jadi Biasanya kan ini Sentral Ya Ini langsung Kesini Kesentral Ke Ajudan Bapak di ruang Ajudan Terimanya Jadi saya Pemisarannya Kofi Anang bilang Ini terkenali Sekian Orang terbunuh Terkepung 3000 orang Di Peraguan Dili Dan sebagainya Kami akan turunkan Sekarang sudah tersedia Ada 5000 Pasukan Di Darwit Oh Darwit Sudah ada 5000 Pasukan Dari Australia Yang mau Diberangkatkan ketiga Ya Siap Untuk diberangkatkan Paling tiga 3000 dulu Saya berangkatkan Pak Bibi No Kalian Mengajak Perang Dengan kamu Jangan lawan Oh No Kira-kira Dengar tuh Sayang Day itu Yang Yang Firnudian Tidak Bukan begitu maksudnya Tapi kalau Iya Biarkan keselesaikan sama Indonesia Oh iya Kalau gitu Pak Bibi Saya minta waktu 5 hari Semua sudah harus terang Oke tugas saya Begitu Jangan coba-coba Masukin tentara gitu Saya lupa Persoalannya akan Lain-lain Gitu Gitu Nah Setelah itu Ditutup Resopnya Bahkan rapat Khusus Itu Pengamanan soal Terus wadi Iya Kalau tidak salah Mbak Besta ini menunjuk Pak Kikisah Ngakri Betul Sebagai pengaksana Apa ya Peralian Pengembalian Pak ya Kikisah Ngakri Betul Jadi gak janjilah Australi PBB untuk mengirim Pasukan dari jari ini Iya Karena Pak Bibi nolak Dan lebih baik Berperang Bertempur Dengan lain cerita Itu Pak Kalau ini kami Kami sampaikan masyarakat Bapak keberatan gak Soal Sikap Adufi yang menolak Ini kan cerita menarik Ada beberapa Ini malah yang wajib Disampaikan Sudah Ya kan Didengan ada beberapa item Yang menarik kan tadi Ya soal Bapak jadi Duta Dengan Pak Artor Dua kali Itu kan menarik Belum ada lho Pak Di pukul-pukul tanah pun gak ada ini Berita lho Pak Yang kedua Lapan tadi Apa Dengan coffee anan Dengan coffee anan ini Lalu Kemudian yang ketiga Yang versi yang berbeda yang saya dengar Ya soal Kedatangan Prabowo Tiga hal itu baru Pak Menurut saya Dan Saya beliau Berbeda-beda Jadi Kedatangan Prabowo Baik-baik kan Kalau versinya Pak Sito kan Mencekam Mencekam Pak Bahasa Inggris Mereka berdiri Anda presiden yang naif Jadi Dalam Bahasa Inggris Itu Diasa kasar Yang dikesankan Dalam Poses itu Tapi kalau mencerita Bapak kan Kur aja Jadi Bukunya Sintang Pak Bukunya Sintang Maksudnya Kejadiannya Di mana Di sana lah Di lantai lima itu Di rumah kedepat Pak Adibi Penguang dia Mengatakan pada waktu itu Situasnya tegang Jadi Masuk ke Jadi begini Pak Sintang itu Setahu saya Yang pertama Melarang Ya Oke Jadi Tidak terjadi pertemuan Ya Tidak terjadi pertemuan Antara Prabowo Dengan Pak Bibi Lalu Yang kedua Saya menyarankan Terima saja Terjadilah pertemuan Yang saksinya Saya Habibi Sama Prabowo Kok Sintang di mana Tidak ada Nah Waktu itu Dia mengatakan Jadi Betul bahwa Kemudian kita mengatakan Pertemuan itu Tidak Bahkan Kalimatnya adalah Demi mertua saya Dan Bapak saya Saya minta Pak Habibi Untuk memberi Saya Tiga bulan Bersama dengan Pasukan saya Tidak Tiap Tiap Tidak Saya sudah putusan Presiden macam Apa Presiden macam Anda Anda presiden naif Persetan Yang penting saya presiden Pertemuan Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Habibi itu Adalah Adalah Karena sesuai dengan Jabatan saya Saya yang mengantar Dan menjemput Mengantar Terjadi pertemuan Saya yang menjadi Saksinya Ya 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 Itu Jadi Pak Sinton dapat Dimana Lalu 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 Bahkan Saya minta Kopi Ya sediakan Begitu Cuma tidak diminum Nah Nah Kalau Yang pertemuan Itu Yang pertama Kalau bisa Tidak usah ditulis Yang pertama Cendana Yang dipucak Karena Kalau Kalau Cendana Itu Banyak Oh Kerasa Nih Kerasa Kayak original Yang Yang J trap ай Że